Monumen Nasional atau Monas memang memiliki daya tarik tersendiri. Sebagai tempat wisata sekaligus ikon ibu kota, ruang publik yang identik dengan Tugu Umasnya ini menjadi destinasi pilihan masyarakat bersama keluarga. Terlebih setelah beberapa hari yang lalu, pagar sling atau pembatas rumput di dalam kawasan Monas ini dibuka. Pengunjung kini dapat berjalan, duduk-duduk, atau bermain di atas rumput di kawasan Monas. Hingga saat ini sudah ada sekitar 50% pagar yang dicabut, dan proses pencabutan masih akan dilakukan secara bertahap. Ruang bagi pengunjung yang bertambah setelah dibukanya pagar sling ini, diklaim pihak pengelola tidak akan merusak rumput-rumput yang kini bisa diakses oleh pengunjung. Selain adanya perawatan penyiraman dan pemupukan berkala, kegiatan pengunjung di atas rumput hanya berlangsung sekitar 3-4 jam. Nah, kalau 3-4 jam yang sudah kita mati, tidak akan mengalami kerusakan rumput tersebut. Dan untuk pemeliharannya sendiri, setiap tutup Monas jam 10, dan paginya kita adakan penyemprotan dan pemupukan, baik itu lewat tanki maupun lewat springle-springle yang sudah ada. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menginginkan kawasan Monumen Nasional layak ke sebuah taman yang layak bagi masyarakat. Ia menginginkan Monas seperti Central Park yang ada di New York, Amerika Serikat. Tidak hanya memandangi Monas, masyarakat yang datang juga bisa menikmati dan beraktivitas di atas rumput. Itu artinya tidak hanya pengawasan yang harus ketat, dibutuhkan pula kesadaran masyarakat untuk menjaga ruang publik agar tetap indah dan nyaman untuk dinikmati bersama. Faisal Kamaludin, Marsha Anastasia, Jakarta. Terima kasih telah menonton!